Hai nah ini sahabat putihnya ya udah jadi ini enak banget legit gurih juga apalagi puasa-puasa kayak gini ya seharian panas dan ini dimasukkan ke dalam kulkas wah enak banget guys ini perlu mau dicoba ya Selamat menikmati sahabat puding lapu kuning Oh ini kolang kaling ya guys kolang kaling kenapa ya kalau kolang kaling itu pasti identik dengan puasa ini kolang kalingnya Hai sahabat Assalamualaikum Nihama apa kabar sahabatku dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafia tidak kurang suatu apa ya dan untuk yang sedang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan semoga sampai pada hari kemenangan nanti ya dan kali ini saya mau ajak sahabat untuk masak yang manis-manis atau dien-tien kalau di sini namanya dien-tien atau yang manis-manis ya jadi hari ini saya mau bikin puding-puding labu kuning jadi ini labunya guys atau nan kuah ya ini nanti saya mau bikin kolak dan puding ini bisa dieksekusi ya ini udah saya bagi tadi ya sahabat iki sing arep tak masak kewek puding guys nanti saya mau bikin puding dan untuk bikin kolak ini saya ada ketela rambat orang telur rambat guys ini satu aja ada telur rambat ya ini satu aja saya nggak banyak-banyak bikinnya sama sama ini nanti kita jadikan satu dimasak kolak nanti saya mau kasih sama kolang kaling Oh mantep Nah untuk yang mau saya bikin puding itu saya kukus dulu ya ini Nah jadi hari ini kita mau bikin puding ya dari labu ini saya mau nanti bikin dua lapis jadi ini bahan-bahannya ya untuk bikin puding nanti ya kalau kalian pengen bikin nanti saya tulis bahan-bahannya di kolom deskripsi ya dan untuk cara pembuatannya saya ikuti video saya sahabat nah ini ya nan kuahnya atau labunya udah saya blender udah saya jadikan satu dengan gulanya nanti langsung aja kita campur dengan agar-agar dan susunya guys jadi nanti saya mau bikin puding dua lapis yang lapis pertama itu nan kuah dan yang lapis kedua itu agar-agar terbiasa yang kita campur dengan santan dan yang untuk lapisan pertama saya campur dengan susu nah jadi ini ya inilah bukuningnya yang sudah saya kukus sudah saya apa namanya sudah saya kukus sudah beli di blender dan sekarang kita campur dengan agar-agar dan susunya langsung kita masak ini langsung aja kita campur dengan susu ya untuk manis dan tidaknya itu selalu sesuai selera sahabat nggak suka manis dikira-kira aja ini untuk agar-agarnya saya larutkan dulu agar-agarnya itu biar nggak merental guys tahu merental nggak nggak tahu juga ya untuk agar-agar itu juga bisa dengan nutrijel atau yang lainnya pokoknya agar-agar tapi saya itu cinta banget dengan yang agar-agar ini ini tuh bagus banget kalau dibuat bikin puding kayak gitu ya udah kita campur semuanya oke nah seperti ini ya ini kita itu dulu kita campur dulu guys baru nanti setelah tercampur rata itu baru kita hidupkan apinya dikasih garam ya siap kurik kita hidupkan apinya ya karena udah tercampur rata dan untuk lapisan kedua nanti itu ya kalau kita mau bikin itu kalau dia udah agak mengeras gitu baru kita bikin jadi jangan dibuat bersamaan nah ini udah seperti ini aja ya kita matikan dan kita tunggu uatnya hilang baru kita cetak taruh di cetakannya seperti ini wah ini enak ini nanti guys karena tadi saya pakai apa takaran susunya itu harusnya yang 200 mili itu susu tapi sempaknya saya pakai yang 400 mili itu susu jadi airnya sedikit aja jadi airnya sedikit aja nah untuk agar-agar yang kedua ya yang putih ya yang putih kita masak ini karena untuk yang pertama itu udah agak tidak mengental guys jadi kita masak yang kedua yang putih ya biasa ini kita larutkan dulu sebelum dihidupkan apinya kita kasih garam guys jangan lupa dan kurih rasanya tuh biar kurih oke ini kita hidupkan ya kita masak hingga mendidih dan nanti kita tuang keadunan yang pertama kalau suka itu bisa dikasih perisa panila untuk yang kedua ini saya nggak bikin terang manis jadi kita bikin yang sedang aja nah ini udah mendidih ya bisa kita matikan apinya kita tunggu uapnya hilang baru kita taruh di tadi yang pertama ya puding yang pertama kita tunggu uapnya udah hilang dulu guys jadi ini yang pertama ini tadi ya untuk lapisan yang pertama untuk lapisan yang pertama nah ini sahabat pudingnya ya udah jadi ini enak banget legit gurih juga tapi saya nggak apa namanya enggak begitu manis tadi bikinnya jadi gulanya saya kurangin ini mantap sekali sahabat apalagi kalau puasa kayak gini ya apalagi puasa-puasa kayak gini ya seharian panas dan ini dimasukkan ke dalam kulkas wah enak banget guys ini perlu dicoba ya selamat menikmati sahabat puding lapu kuning ini kita masukkan telonya ya guys telonya dimasukkan ini saya pakai daun pandan saya masukkan sekalian sahabat dan tadi apa nankuanya saya masukkan juga nanku atau lapu gampang banget kalau bikin ini ya guys kalau bikin apa namanya kolak-kolak kolak-kolak itu gampang banget cemplong-cemplong kengono wis rampung dimasukkan-masukkan gitu aja udah rampung nanti kalau udah wes umur baru dimasukkan santannya maksudnya kalau udah matang itu baru dimasukkan santannya kalau kalau labunya itu cepat banget ini kalau ketelanya tadi saya iris nggak begitu itu ya biar cepat biar cepat guys biar cepat apa namanya ini untuk kolak kalinya saya masukkan kolak kalinya mantap ini guys gula merahnya saya masukkan ya ini saya takutnya nanti kemanisan untuk kolaknya guys kita tambahkan santan ya santan kalau kalian itu pengen masak kolak yang enak itu santan nih saya ngakai itu mesti enak jangan lupa ya tadi dikasih garam ya biar enak gurih 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 kenapa ya kalau kolak kaleng itu pasti identik dengan puasa ini kolak kalengnya ini ya kolaknya udah saya kasih santan seperti ini aja nah ini udah wah ini ini ketela sama labunya juga udah empuk kita matikan dan kita tunggu buka puasa guys ini nanti manis kemanisan atau manis sekali hahaha kalian bisa tebak ya nah ini kolaknya ya udah matang ini ada kolang kaleng labu kuning dan ketela rambat bisa disajikan guys oke kamu bisa tebak ya oke 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 oke